Selamat datang pemirsa youtube yang berbahagia kita lanjutkan dalam pertemuan ini kita akan membahas dan membagikan template bisnis peer instagram menggunakan powerpoint kali ini akan kita bagikan dengan tema ungu dan orange kuning nanti kita akan bagikan semuanya ada 5 template untuk stylenya dan untuk desainnya seperti itu kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman sebelumnya nanti yang mau di download filenya tampilannya seperti ini ada 5 style ya silahkan nanti teman-teman bisa digunakan ini dengan gratis saja style ini akan saya contohkan cara penggunaannya disini bahan yang akan kita gunakan adalah 3 buah gambar model model pertama yaitu dengan format PNG model kedua dengan format PNG tetapi di belakangnya ada background model ketiga ada background untuk kota ya menunjukkan ini temanya tentang bisnis ya seperti itu atau temanya tentang jualan marketing dan lain-lain lagi satu tema seperti itu oke sebelumnya kita buka dulu untuk aplikasinya ya ini untuk penggunaan powerpoint saya menggunakan versi yang 2019 teman-teman nanti bisa disesuaikan atau mungkin bisa menggunakan versi di bawahnya ya kalau tidak salah versi 2013 sampai ke atas itu sepertinya bisa digunakan seperti yang saya sampaikan oke di sini kita buka aja dulu dengan format yang ke satu dengan yang kelima ya karena penggunaannya sedikit berbeda oke sebelumnya saya jelaskan dulu pada tahap template ini saya menggunakan versi pektor jadi teman-teman tidak usah risau untuk nanti kalau dicetak misalkan di print dengan resolusi atau ukuran yang besar tentu ini tidak akan blur tetap seperti yang teman-teman lihat oke sebelum digunakan saya menjelaskan dulu bahwa ini karena bentuk pektor jadi masih bisa diubah atau masih bisa dibuat style ulang gitu ya seperti itu oke kita coba dulu ditarik aja seperti ini teman-teman tinggal di duplikat dulu ya atau menggunakan ctrl D seperti itu ya seperti yang saya sampaikan di duplikat menggunakan ctrl D disimpan aja di sebelah kanan ini akan menjadi perbandingan objek yang sebelum kita restyle ya atau belum kita ubah dengan objek yang akan kita ubah seperti di bagian kanan oke selanjutnya teman-teman cara mengubah warna ya atau cara mengubah stylenya teman-teman bisa merubah dulu ke dalam format shape atau di ungroup ya caranya kita pilih aja klik kanan lalu grup lalu ada ungroup seperti itu kalau ada notif silahkan dipilih oke atau yes ya nanti bisa dilihat teman-teman ada style yang berubah berubah ya maksudnya pertama pada objek ya disini jadi ada dua objeknya walaupun disini hanya satu objeknya ternyata ada dua dan ini warnanya juga berubah atau untuk gradasinya terutama pada perubahan warna gradien semuanya gambarnya menjadi bentuk solid ya seperti itu atau dalam bentuk satu warna itu jadi teman-teman nanti bisa di ungroup kembali ya untuk merubah per satu bagiannya kita pilih ungroup lalu dipilih ungroup seperti itu kayak banyak panel yang terlihat ini menandakan bahwa objeknya sudah berpisah seperti itu oke kita lanjut dulu disini teman-teman eh andai kata teman-teman mau menggunakan gradasi yang sama atau gradasi yang berbeda atau menggunakan gradasi dengan warna yang berbeda itu bisa menggunakan caranya kita pilih dulu untuk objeknya disini ya setelah itu kita bisa pilih format pada bagian atas lalu dipilih pada bagian save file dipilih lagi pada bagian gradient lalu dipilih lagi pada more gradient ya ini kita pilih dan otomatis pada bagian kanan ada bagian format save kita pilih pada pada bagian gradient file Oke disini teman-teman bisa dilihat pada objeknya itu warnanya menjadi biru ya dan biru cerah mungkin ya kita hapus saja pada bagian tengahnya teman-teman disini pada stopnya ada pada tanda cakra seperti ini juga sama diklik pada tanda cakra seperti itu lalu untuk merubah warnanya teman-teman bisa dipilih gradient stopnya seperti ini lalu dipilih pada bagian color dipilih lagi pada bagian eyedropper ya dipilih eyedropper nya silahkan ini akan mengambil warna yang akan kita samakan misalkan contoh ini adalah warna orange seperti itu ini akan berubah menjadi warna orange ini ini pun sama dipilih aja pada bagian color pilih pada bagian eyedropper lalu dipilih lagi pada warna yang akan diambil kita pilih atau kita klik aja Iya seperti itu ini warnanya sudah berubah kalau ingin menurunkan intensitas ya teh atau kepekatan warna seperti itu kita pilih color dan kita bisa pilih warna yang lain atau kita bisa dipilih juga more color ya kalau dipilih more color berarti disini ada sejenis panel warna ya kita turunkan dan hasilnya seperti ini selain itu teman-teman bisa juga memilih pada bagian direction bagian direction ini untuk arah ya untuk arahnya gradient yang pertama atau gradient stop yang warna yang pertama menunjukkan yang dua itu arahnya bagaimana makanya disini banyak ya direksinya seperti itu itu cara menggunakan atau memasukkan eh maksudnya untuk menggunakan gradient yang ada di powerpoint selanjutnya ya di sini teman-teman barangkali ada yang mau merubah untuk stylenya atau untuk bentuk objeknya itu bisa dengan cara diklik aja dulu lalu kita pilih edit point disini pada edit point tinggal kita drag saja seperti itu jadi poin-poin yang ini masih bisa diubah sesuai dengan bentuk yang teman-teman inginkan jadi disini saya hanya memberikan untuk template ya kalau misalkan teman-teman ingin merubah bisa digunakan formatnya untuk style warna juga masih bisa diubah dan untuk objeknya juga masih bisa diubah begitu pun dengan objek-objek yang lain teman-teman masih bisa diubah dengan diklikkan lalu ada edit point seperti itu oke itu untuk cara mengedit bentuk atau merubah bentuk dan untuk menggunakan gradient yang ada pada template yang ini selanjutnya eh kita juga bisa memindahkan ya memindahkan objek kita bisa masuk pada bagian format lalu ada pada bagian selection pen disini pada bagian selection pen teman-teman bisa memindahkannya dengan cara menaikkan pada bagian selection pen dari atas ke bawah ya atau sebaliknya Coba kita pindahkan dulu disini objeknya misalkan kita akan memindahkan ke bagian depannya bagian warna yang depan ini misalkan yang ini jadi tinggal diklik aja pada bagian setnya lalu kita naikkan ke atas jadi bisa dilihat ini objeknya sudah ada pada bagian atas template ini selanjutnya teman-teman cara memasukkan objek gambar dengan cara membuat teksnya ya Oke kita masukkan dulu disini objek yang tadi yang saya contohkan format png dengan background transparan dengan format disini ada eh gedung-gedung ya jadi kita tinggal tarik saja ke dalam powerpoint nya seperti itu kita singkirkan dulu untuk modelnya dan ini pada bagian gedungnya teman-teman tinggal diturunkan aja ke bagian ke bawah ya di sini bisa dilihat picture 42 kita turunkan Oke seperti itu itu menjadi ada bagian paling bawah dan kita simpan sesuai dengan eh pada bentuk kampasnya yaitu satu berbanding satu setelah itu silahkan di crop karena ini keluar pada area kerja kita di crop aja di drag seperti itu lalu kita tarik juga pada bagian kiri kalau sudah dirasa cukup silahkan di klik aja pada sembarang Oke ini sudah ada dan selanjutnya kita masukkan pada insert lalu pada set lalu balik rectangle kita akan memasukkan objek untuk membuat warnanya tidak terlalu pudar ya jadi kita tinggal drag aja dulu seperti itu lalu pilih warna hitam dan kita turunkan ke bawah seperti yang tadi rectangle ini pada bagian bawah di atas picture paling bawah jadi posisinya ada kedua bagian bawah seperti yang teman-teman lihat setelah itu kita tambahkan untuk transparansinya bisa dilihat disini teman-teman seperti itu ya lalu tinggal kita masukkan untuk modelnya pada bagian tengah hal lakukan hal yang sama untuk membuat si objek atau si modelnya itu ada pada bagian beberapa belakang di dalam set ya seperti ini Oke disini tinggal dimasukkan aja untuk logonya untuk buttonnya teman-teman ini dinaikkan dulu ke atas klik kanan lalu ada bring to front simpen disini untuk tagline misalkan untuk gabung sekarang download sekarang itu kan seperti itu yang sifatnya persuasif untuk eh mengajak orang bergabung atau membeli atau memberikan investasi dan lain-lain lain-lain lah disesuaikan aja dengan profile teman-teman masing-masing ya Oke itu seperti itu tinggal eh untuk tulisan teman-teman bisa menggunakan insert lalu ada disini save lalu ada textbox ya tinggal di drag aja seperti itu lalu ditulis disini ya misalkan ditulis saja download kita kasih dulu ball seperti itu lalu dipilih warna putih ya simpan pada bagian tombol kita sesuaikan untuk besar kecilnya Oke dan untuk bagian yang lain seperti deskripsi atau seperti tagline yang di belakangnya ada prem itu teman-teman bisa menggunakan insert lalu ada re disini ya dipilih rectangle rounded corner Oke tinggal digambar aja lalu kita di drag seperti ini lalu dipilih warna bisa menggunakan airdropper Oke ini untuk warna orange ya sebentar Oh ini udah udah ada ya berarti kita tinggal gunakan aja itu dari risetnya untuk warna putih misalkan Iya seperti itu dan warna-warna yang lain yang penting bentuk objek atau bentuk gambarnya itu kontras dengan gambar ataupun tulisan itu sendiri ya oke itu untuk penggunaan template yang eh menggunakan template yang pertama yang menggunakan gambar gambar atau objek warna gambar png dengan background yang kosong ya selanjutnya kita buka lagi pada style yang kedua ya ini berbeda sedikit ya untuk mengisi pada bagian belakang itu tadi sudah saya sampaikan basic-basicnya ya untuk bagian depan kita perbedaannya disini saja jadi kita buat dulu shape lalu buat dulu lingkaran atau oval silahkan diisi dengan bentuk oval yang kurang lebih sama lah seperti bentuk template jadi harus menutup dulu semuanya seperti ini kalau sudah ditutup semuanya tinggal kita pilih pilih atau isi filenya disini menggunakan format lalu ada save fill lalu dipilih picture ya pilih picture pilih from file dan dipilih dimana Anda menyimpan fotonya lalu pilih insert disini tentu gambarnya menjadi distorsi teman-teman bisa merubah gambar ini dengan cara format lalu ada crop ya seperti itu di drag aja dulu disini jangan sampai distorsi seperti itu Iya dan tinggal kita simpan dan klik di bagian sembarang kalau dirasa objek atau fotonya sudah sesuai yaitu cara memasukkan objek gambarnya untuk bagian belakang dan untuk merestruktur atau untuk merubahnya saya sudah contohkan pada template sebelumnya Oke teman-teman bagi yang mau di filenya silahkan saya sudah siapkan linknya ada di deskripsi nanti saya contohkan Oke ini adalah halaman downloadnya teman-teman untuk PowerPoint nanti tinggal di drag aja ke bawah ini ada informasi sedikit seputar PowerPoint ini ada tombolnya nanti teman-teman tinggal di tekan tombol download aja setelah itu nanti akan di drag atau dibawa ke dalam Google PowerPoint nanti teman-teman tinggal di download aja ya di sini pada bagian download pilih mau PowerPoint atau yang lain atau ini menggunakan akun yang saya ya karena ada yang komplain tidak minta batasan akses kita udah coba di sini pakai akun yang tidak terdaftar sebagai pemilik aset ini masih bisa yang masih bisa di download jadi jangan di edit teman-teman nanti diminta aja di download untuk filenya silahkan di download dan digunakan secara offline dulu untuk membuat desainnya Oke terima kasih teman-teman sudah berkunjung sudah menonton di video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat salam belajar nasya channel